Simbol bunga teratai dengan patung Buddha di tengahnya menjadi altar utama perayaan Waisak di Candi Borbudur. Altar ini menjadi pusat para umat Buddha melakukan doa di perayaan Trisuci Waisak kemarin. Bunga teratai memiliki makna mendalam bagi umat Buddha. Pemukulan gentah menandai detik-detik perayaan Trisuci Waisak 2566 Budis Era tahun ini di Candi Borbudur. Ribuan umat khidmat berdoa di depan altar utama. Seluruh rangkaian prosesi di Candi Borbudur berlangsung sakral. Tahun ini, altar didesain dengan gambaran kelahiran sang Buddha. Bunga teratai berwarna putih, mekar, dan terdapat patung Buddha. Altar Candi Borbudur menjadi pusat umat melakukan puja bakti. Di sini kami membuat bunga teratai. Bunga teratai adalah bunga simbol daripada kebersihan laki dan batin. Artinya bunga teratai itu tumbuh dari sumber-sumber lumpur. Namun bunganya bersih. Jika bunganya kena lumpur, tertiap angin, lumpurnya sudah hilang dan bunganya tetap bersih. Itu salah satu filosofi utama. Sehingga bunga teratai ini menjadi simbol juga dari agama Buddha. Altar utama menjadi sarana puja yang masing-masing memiliki makna yang sakral. Pembangunan altar perayaan Waisak di Candi Borbudur dimulai sejak tiga hari jelang perayaan.